Yang diperiksa di KPP dalam perkara aduan itu adalah Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU Dugaan pelanggaran etik yang kami periksa Bukan persoalan hukum sah dan tidaknya pencalonan Kami hanya meriksa Ada enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU Ketika dia melakukan penanganan perkara itu Putusan di KPP jelas Ternyata ada pelanggaran etik Tapi di KPP tidak membuat putusan hukum sah dan tidaknya pencalonan itu Yang kita nilai ada-ada enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU Apa yang dilanggar oleh KPU Semuanya sudah kami tuangkan dalam putusan kami Ada dua poin paling tidak Sudah kami tuangkan di dalam putusan kami Jadi semata-mata adalah pelanggaran etik oleh KPU Dalam menangani perkara Dalam menerima pendaftaran Sabres dan Jawa Pres Sah dan tidaknya KPU memang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi itu kewajiban Tapi dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi MK Juga KPU harus memperhatikan Tata cara Memperhatikan Peduman Administrasinya Harus diperhatikan Agar tidak merugikan Pihak lain Tujuhnya itu Jadi Yang kami periksa Semata-mata Etiknya KPU Tidak berkaitan dengan Hukumnya Saya harga itu Probe yang bisa kami sampaikan